Sate kambing dagingnya empuk, enak, gurih, bumbunya meresap, dan tidak bau amis Nah ini sate kambing lagi dibakar Bagaimana cara pembakarannya? Juga apa bumbunya yang harus kita siapkan untuk membakar sate kambing? Yaitu pembuatan bumbu celup atau bumbu oles sate kambing Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya agar kita bisa menambah ilmu dan menambah wawasan Sekali lagi ini untuk sate jualan ya Semoga ada manfaatnya Jangan lupa subscribe, like, share, juga komentarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Lejat Mantap Dimana channel Lejat Mantap selalu berbagi pengalaman disebutan resep masakan Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu Dan tetap bisa berbagi ilmu dan juga berbagi pengalaman yang bermanfaat Nah disini Lejat Mantap akan coba berbagi kembali untuk dan cara bakar sate Supaya dagingnya empuk, enak, gurih dan tidak bau perngus ya Nah disini kita sudah bakar satenya Seperti ini ya Ini apinya sangat sempurna nih Kita lihat Ini sate kambing sahabat Nah disini perlu kita memakai bumbu celup Atau bumbu oleh sate Supaya bumbunya meresap ke dalam daging ya Nah kita lihat ini pembakarannya Dan kita akan coba buat bumbunya Nah ini bumbu kacang ya Bumbu kacang Yang sudah ada di video sebelumnya untuk pembuatan dan resepnya Ini untuk membuat atau membuat bumbu celup Bumbu oles sate kambing Nah disini kemudian tambahkan kecap manis Ini masih panas nih Kecap manis secukupnya ya Nah kemudian langsung saja kita gunakan untuk membakarnya Dan ini sudah dilumuri satu kali tadi ya Ini mentahnya Kemudian kita akan coba celupkan kembali ya Yang kedua kalinya Untuk sate yang sudah setengah matang Supaya bumbunya lebih meresap lagi Sangat mudah untuk membuat bumbu celupnya Ini bumbu kacang dan Kecap manis Ini kalau untuk jualan ya Kalau bukan untuk jualan Untuk makan keluarga Enggak dikasih celupan juga Sudah enak ya Apalagi ditambah dengan celupan yang satu ini Dijamin rasanya pasti bakal ketagihan Nah kelihatan ya Warnanya juga sangat menarik Kemudian kita bakar kembali ya Dagingnya yang sudah kita selupkan Dengan bumbu kacang dan kecap manis Lalu kita akan bakar kembali Kita lihat Boleh sahabat untuk mencobanya Kalau mau jualan ya Nah kita lihat Kita bakar kembali Warnanya juga kelihatan Sangat menarik ya Ini kita celupan lagi Ini setengah matang ya Aromanya sangat enak sekali Ini asapnya Sangat tercium enak sekali Kita bakar lagi Semuanya kita celupin Dengan bumbu ini ya Nah itulah tadi Cara pembuatan Bumbu celup Atau bumbu oleh sate kambing ya Agar bumbunya meresap Dagingnya enak Empuk, gurih Dan tidak bau permus Itu cara pembuatan Bumbu celupnya tadi Dan ini cara pembakarannya Pasti sahabat sudah tahu ya Untuk pembakarannya Tunggu sampai matang sama semuanya Dan kita siap untuk disajikan Disini mengakai Tambahan ya Disini ada acar timun Kemudian Nanti ada jeruk limau Kita lihat nih Cara penyajiannya Nah ini disini Lumayan ya harganya Nah ini bumbunya Bisa Dilihat untuk pembuatannya Di video sebelumnya Lejat mantap Sudah matang Kemudian kita angkat saja Nah Kelihatan sangat Mengundang selera ya Aromanya juga Warnanya sangat Asik nih Membuat lapar Kalau kita melihatnya Dan kita Ini bumbunya kita pakai Nah seperti ini ya Bumbunya Panas Kemudian kental Juga enak sekali Dan sekali lagi Cara pembuatan Bumbunya sudah ada di video Lejat mantap Sebelumnya Sekali lagi Semoga video ini Ada manfaatnya Buat sahabat semuanya Dan yang baru Menemukan channel Lejat mantap Silahkan Subscribe dulu Like Share juga Komentarnya Terima kasih sebelumnya Salam sehat selalu Buat sahabat semua Yang selalu nonton Videonya Lejat mantap Juga Sahabat semuanya Semoga selalu Diberikan kesehatan Juga keluarga sahabat Semuanya selalu Diberikan kesehatan Dimudahkan Rizikinya ya Dan dimudahkan Dalam segala urusan Amin Ya Rabbah Amin Terima kasih Lejat mantap Undir diri Tunggu video-video Berikut dari Lejat mantap Yang selalu Berbagi pengalaman Di seputar Resep-resep Masakan Terima kasih Sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati